Persatuan Guru Nahdlatul Watan atau yang disingkat dengan PGNW, mengadakan kegiatan Halal-Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah di Aula Pendopo 1 Bupati Lombok Timur pada hari Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023. Acara Halal-Bihalal ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar pengurus PGNW, perwakilan guru madrasah dan sekolah yang bernaung di Nahdlatul Watan. Acara Halal-Bihalal dimulai pada pukul 9 dan diawali dengan sambutan Ketua PGNW Lotim Haji lalu Budi Karyawan MPD, menyampaikan Halal-Bihalal adalah momentum silaturahmi dan saling memaafkan antar sesama keluarga besar Persatuan Guru NW. Ketua Pimpinan Pusat PGNW, Hajah Lale Yakutun Nafis MM, dalam sambutannya menyampaikan peranan pendiri organisasi NW terhadap dunia pendidikan sangat besar, serta mencetak guru melalui madrasah dan sekolah yang tersebar di seluruh Nusantara. Dan beliau menerikan lembaga pendidikan ketiga zaman penjajah Jepang, yang mana kita belum merdeka. Kalau kembali kita meningat bahwa madrasah NWD itu didirikan pada tahun 1937, kita belum merdeka. Madrasah NWD itu didirikan pada tahun 1943, kita belum merdeka. Madrasah NWD itu didirikan pada tahun 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau dikakias sebagai masyarakat Indonesia, banyak sekali akan tindak lanjut-tindak lanjutnya. Namun guru besar kita, sebelum merdeka, sebelum Undang-Undang Dasar 1945, sudah terpikir, apa karya-karya beliau sebagai hapa Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Sebagai masyarakat Indonesia, rasa cintanya, apa yang akan beliau lakukan untuk negara Indonesia ini sebelum merdeka ketika penjajah itu. Pulang dari menuntut ilmu, beliau berpikir tentang pendidikan. Agar masyarakat Indonesia ini lepas dari yang namanya kebodohan dan kemiskinan. Kebodohan dan kemiskinan itu harus kita atasi. Kalau kita bisa atasi, itu namanya kita merdeka. Tidak ada kata merdeka kalau kita bodoh. Tidak ada kata merdeka kalau kita miskin. Itu yang diengarkan dari beliau. Dan beliau sangat menuju tinggi. Pesan dan perintah orang tua beliau. Beliau sangat menuju tinggi. Perintah dan pesan daripada guru beliau. Karena kedua itu adalah guru kita semua. Yang pertama adalah guru. Biologis kita. Orang tua kita. Biasanya dalam rahim kita. Kita sudah dididik oleh orang tua kita. Dari asupan makanan itu pendidikan. Dari kalimah-kalimah orang tua kita itu pendidikan. Akan terbentuk kita dalam rahim hidup. Kemudian kita dilahirkan. Dilahirkan, kemudian kita dinamobohkan. Dengan kalimah-kalimah dari orang tua kita. Dari keluarga besar kita. Dari lingkungan kita. Kemudian siapa guru kedua kita? Adalah guru. Dimana guru itu? Guru itu berada di madrasa dan sekolah. Guru itu berada dalam lingkungan. Kemana kita akan melangkah? Disitu ada guru. Maka berhati-hatilah kita mencari guru. Itu pun juga pesan daripada guru besar kita. Pendiri organisasi Nahdlatul Wotan pada tahun 1953. Jadi keberadaan kesatuan guru Nahdlatul Wotan ini sangat-sangat biasa sudah pikirkan. Dan kita semua ini adalah termasuk guru Nahdlatul Wotan. Saya yakin ketika peluguh menjadi alumni yang pernah bersekolah di madrasa Nahdlatul Wotan. Terpanggil pikiran hati Nurani peluguh. Untuk bagaimana berbagi ilmu dengan orang banyak. Sesuai dengan kalir peluguh. Peluguh berada di pemerintahan. Dan apa yang peluguh dapatkan dalam ilmu-ilmu yang pernah peluguh pelajari. Sebagai alumni Nahdlatul Wotan mungkin perlu pernah bersekolah di TK Nahdlatul Wotan. Atau di MTS. Atau di alihnya. Atau di perubahan tingginya. Tetap peluguh pernah menjadi murid. Bahkan tetap menjadi murid di dalam Mokrullah. Dan peluguh aktualisasikan ilmu itu. Dalam karir. Karir yang perlu pilih. Melekat di situ. Padahal. Rasa menjadi guru. Nahdlatul Wotan. Tidak pun pernah menimba ilmu. Dina Dlatul Wotan. Ingat. Guru itu tetap melekat. Walaupun mungkin alumni-alumni di sekolah negeri. Makna daripada guru itu sangat kuas. Kalau kita akan bahas, kita akan diskusikan. Tidak serta-perta kita akan mendapat sertifikasi. Seperti kata Mila Lumpur. Sertifikasi itu hanya tentukan hidup. Untuk guru menjadi guru. Perhatian pemerintah. Bagaimana untuk kesejahteraan para guru. Dituangkan di situ. Ada namanya sertifikasi. Bahkan sekarang sudah ada sertifikasi dosen. Bahkan menjadi guru-guru besar itu sudah mempunyai juga penjagaan-penjagaan yang mereka cari. Itu bentuk daripada perhatian pemerintah untuk para pendidik. Guru atau pendidik. Ini termasuk dalam apa? Melepaskan dari kemiskinan. Dan kebodohan. Benar. Benar. Pemerintah. Memberikan jalan kepada para guru atau para dosen. Diperhatikanlah kesejahteraannya. Agar dia lepas dari kemiskinan. Walaupun Bapak Sekda. Kita ketahui. Bahwa masih di darah-darah ketinggal itu. Para guru ada yang memakai sampah. Hanya untuk mengajar. Ada yang ikut berenang dengan murid-muridnya. Untuk mengajar murid-muridnya. Ada yang lelah mengayu sepeda. Ada yang memakai motor dengan jalan yang berlikah-likah jeleknya. Tapi kenapa mereka bisa melakukannya? Mereka mau melakukannya. Karena terpanggil. Untuk bagaimana menjelaskan kehidupan bangsa. Amanah daripada negara. Tempat kita hidup. Tempat kita bernahung. Dan dipimpin yang namanya presiden. Kemudian amanah apa yang membuat guru terpanggil? Untuk dia mengajar. Tak peduli dengan situasi apapun. Bahkan gaji mereka tidak ada. Bahkan kalau boleh. Masih kok sekarang. Walaupun sebegini kita merdeka. Saat ini. Mereka hanya mendapatkan upah. Alakadarnya dari orang tua-orang tua. Itu masih berada di tempat-tempat yang tertentu. Dan terpulso. Di Lombok Timur ini. Kalau kita ke daerah Selatan. Bapak Sekda sangat mengetahui bagaimana. Sekolah-sekolah yang masih membutuhkan. Perhatian baik itu seorang penasaranannya. Maupun juga. Pemberdayaan gurunya. Burunya. Yaitu kesejahteraan guru tadi. Agar terlepas dari kemiskinan juga gurunya. Terlepas dari kemonohan. Daripada masyarakat Lombok Timur. Khususnya Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.